Ayo, waduh, kena, kena disini Halo sahabatku, apa kabar? Semoga anda semua sehat selalu dan bahagia Ketemu lagi dengan saya, Koko Edy Chef yang enggak abal-abal Tapi yang paling kece, serba, bisa Dan terpopuler di sejagat raya Sahabatku, kali ini aku mau masak Bubur Pink Marsha Yang lagi viral-viralnya di media sosial Tapi yang lagi viral itu Mereka bikin itu kan hanya satu porsi kecil ya Sedangkan aku disini kan pasukannya banyak Jadi aku bikin 5 porsi Biar semuanya kebagian sahabatku Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya Dan bagaimana cara memasaknya Bersama Chef yang enggak abal-abal Semua sahabatku bisa memasak Dan berikut ini adalah bahan-bahannya 100 gram tepung beras 25 gram tepung maizena 150 gram gula pasir 3 gram garam 10 buah-buah stroberi 50 gram sagu mutiara 50 gram pacar cina yang sudah direndam 2 jam 250 ml santan kental 2 lembar daun pandang 1250 ml susu rasa stroberi Dan untuk garnisnya nanti ada buah stroberi Dan juga daun mint Mari kita mulai memasaknya Pertama-tama kita rebus air sampai mendidih Disini saya gunakan panci hore kaset dari Okson Juga menggunakan induction cooker dari Okson sahabatku Ini keren banget loh Mewah banget Kita mau merebus pacar cina ini Kurang lebih sekitar 4 menit Atau sampai dia empuk gitu ya Jadi kalau sahabatku nggak punya pacar cina Boleh pakai pacar jawa Pacar sunda Apa aja lah ya Ini kita tambahin pacar cina Biar lebih enak Ini sudah mateng Pacar cinanya mau kita angkat Lalu kita cemplungin ke air dingin Supaya dia berhenti proses matangnya ya Karena nanti masih mau dimasak lagi Jadi ini masaknya nggak boleh terlalu lama sahabatku Asal empuk aja Masih dengan air yang sama Kita mau rebus Sagu mutiara Jadi rebus sagu mutiara itu langsung dicemplungin aja sahabatku Jangan direndam air ya Jadi banyak orang kadang-kadang sagunya ini dicemplungin dulu di air dingin Direndam dulu Itu keliru ya Ini nggak perlu direndam Jadi ini dimasak aja Kurang lebih sekitar 7 menit Nanti dia akan mateng Atau ini diangkat aja direndam di air panas ini Dia nanti akan mateng dengan sendirinya Ini sudah sekitar 10 menit Kita mau angkat Tapi airnya jangan dibuang ya sahabatku Jadi biji mutiara yang sudah direbus ini Jangan dibuang air panasnya Biarkan dia direndam di sini Nanti dia akan mekar dengan sendirinya sahabatku Pacar cinanya mau kita tirik dulu Lagu mutiaranya kita saring Lihat ini sudah jadi gede-gede nih sahabatku Sekarang kita mau masak santannya Masukkan daun pandan dan garam Kita aduk-aduk Asal mendidih aja ya sahabatku Jadi saya tambahin santan Supaya nanti buburnya lebih sedap gitu ya Lebih harung pastinya Jadi kalau bubur dari tepung beras ini Ditambahin santan itu akan lebih nikmat Lebih gurih Ini sudah mendidih sahabatku Kita sisikan dulu ya Sahabatku Okson lagi-bagi-bagi giveaway Berupa 2 set pisau yang keren banget Info selengkapnya sahabatku silahkan cek Di instagram Semoga sahabatku beruntung Kita mau potong-potong buah stroberinya Jadi ini aku hanya punya 10 buah stroberi sahabatku Bagi sahabatku yang kepengen lebih banyak Bisa tambahin ya Aku 10 aja Dan stroberi ini kita potong kecil-kecil gitu sahabatku Supaya lebih gampang hancur ketika dimasak Kita campurkan tepung beras dan tepung maizena Kita beri susu rasa stroberi Jadi kalau tepung-tepungan ini perlu kita larutkan dulu sahabatku Jangan langsung cebur di dalam panci panas ya Nanti dia akan menggumpal Kita aduk sampai benar-benar larut dan tercampur dengan baik Kita tambahkan sedikit vanili ya sahabatku Tadi di awal saya lupa Jadi ini akan lebih sedap, lebih harum lagi Kita mau ayak dulu Pastikan supaya tidak ada yang kayak gini nih sahabatku Yang masih belum halus ya Kita masukkan stroberinya Dan gula papir Lalu kita aduk-aduk ya Kita masak stroberinya dengan gula Sampai mencair Pastikan buah stroberinya benar-benar larut gitu sahabatku Benar-benar hancur ya Supaya nanti pas waktu makan buburnya itu Nggak ada terasa asem-asem buah stroberi gitu Kalau yang suka ada rasa potongan stroberi Boleh aja sih Nggak usah sampai yang hancur-hancur banget Nanti ada yang tanya sahabatku Kok boleh nggak, nggak pakai stroberi? Pakai cabai rawit? Ya boleh aja Cuma jadi rasanya nanti pedas Jadi ini mesti diaduk terus ya sahabatku Sampai stroberinya benar-benar mateng Atau sampai dia jadi lumer gitu ya Seperti cintaku padamu sahabatku Lumer Bagi sahabatku yang nggak punya buah stroberi Bisa ganti dengan selai stroberi botolan ya Nah ini sudah cukup mateng Buah stroberinya Sudah cukup hancur ya Sekarang kita masukkan susunya Masukinnya bertahap sahabatku Karena kan tadi dia sudah menjadi gula ya Menjadi caramel Caramel ice Jadi kita mesti cairin lagi nih ceritanya nih Barulah kita tambahkan semua susunya Juga tepung beras dan tepung maizena Juga vanili bubuk yang sudah dicairkan tadi Masukkan santan yang sudah dimasak tadi Sagu mutiara kita masukkan juga Pacar Cina kita masukkan Jadi ini kayak bikin centik manis gitu ya sahabatku Tapi ini nanti dia teksturnya nggak kayak centik manis Kita masak sampai mengental Lihat sahabatku dia sudah mulai mengental ya Jadi pastikan diaduk terus Nanti dia belbek-belbek nih Harum banget nih sahabatku Ayo Waduh Kena Kena disini Ini tiba-tiba Ya Tuhan Ini belbek-belbek kayak gonung meletus sahabatku Awas ya Ini kena nih Ini tiba-tiba jadi heboh Tiba-tiba jadi heboh sahabatku Jadi ini dia belbek-belbeknya tuh jauh banget sahabatku Sampai nempel disini Tuh kan Beneran ini tuh lihat tuh Sampai tinggi banget nih Nah ini segini saja Ini sudah mateng sahabatku Sekarang kita mau masukkan ke dalam gelas Ini cantik dan harum nih sahabatku Kita mau potong-potong Buah stroberinya Jadi ini untuk garnish sahabatku Setelah dipotong-potong Kita megarkan seperti ini ya Tuh Cakep kan Kita mau beri garnish sahabatku Eh Tumpah Berguru Lihat sahabatku Jadi cantik kan Sahabatku bubur pink marsanya sudah matang Tadi waktu masak itu sampai meletup-meletup gitu ya Sampai kena disini nih Sampai melepuh nih sahabatku Lihat merah ya Sampai kejidat saya nih ke pelipis ini Aduh heboh banget sahabatku Tapi gak apa-apa Hasilnya cakep banget Saya seneng banget Sekarang kita mau mencobanya Lihat sahabatku ini keren banget Kita mau makannya Makan sahabatku Jadi tekstur buburnya tuh tetep dapet Jadi dia gak yang kayak Entah nyangkut di gini ya Pas senyum ada mutiara kan Gak lucu Jadi dia gak kayak puding ya Dia gak kayak yang centik manis juga Memang dia masih tekstur bubur Tapi karena saya tambahkan dengan mutiara Dia lebih ada berasa kenyal-kenyalnya gitu sahabatku Makan lagi Lihat dia masih endul-endul goyang-goyang gitu ya Makan Bener-bener cakep Cakep banget Jadi padu padannya dengan strawberry Dengan susu strawberry tuh memang bener-bener pas Apalagi Saya tambahin dengan santan dan daun pandan Jadi lebih perfect gitu sahabatku Semoga sahabatku bisa memasaknya dirumah Semoga sahabatku juga suka dengan video ini Dan satu hal lagi sahabatku ini cocok banget untuk usaha ya Jadi sahabatku bisa bikin ini untuk jualan nih Cakep banget Tuh Untuk event-event tertentu juga sangat cocok Kayak Natalan gitu ya Lihat dong gartihnya kayak gini kan cakep banget Tuh Jangan lupa like, komen, share, subscribe Dan jangan lupa sahabatku nyalakan belnya Karena bagi sahabatku yang tidak nyalakan belnya Banyak banget video yang tidak ada notifikasinya Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Ini enak sungguhan Enak Tuh Bener-bener enak Hmm 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 Terima kasih.